Dan memangnya udah sama-sama kenal Mila Terus Dan kita gak pernah jauh juga Maksudnya setelah hubungan kita berakhir Sejauh ini hubungan kita selalu baik-baik saja Halo, seru banget Selamat buat Ngelada Indah Ganggu pastinya Acaranya rame, rame banget Di dalam ya Sempat tadi ada ucapan apa disini? Yang pasti berbahagia Ada sehingga lagang Ini apa? Ada kado musus gak sih? Buat... Kado di gak kamera Gak ada kado musus buat Mila ya? Dari kapan nyusul? 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 Kapan nyusul? Kalo gak jam tu biasanya jumat ya? Kalo gak jam tu ya? Kalo gak jam tu ya? Kalo gak jam tu ya? kan baru putus, kemarin percana cuma sebulan eh? jadinya loh enggak, tapi bener 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 jadi, jadi butuh waktu sebulan buat dia cerita ada apa kemarin, terus kenapa terus, iya pokoknya cerita-cerita aja temen-temen aja udah ada salam kemarin? ha? enggak ada, enggak ada status pacar emang gitu kan status pacar siapa? hehehe, bonggok tapi ada target enggak sih kalian berdua? target? iya kalau target sih enggak, karena bukan... kalau market bukan kompetisi lah untuk pernikahan jadi pada intinya adalah mau sama-sama berbahagia dulu mengejar karir seperti biasa juga gitu ya dan kita enggak tahu nanti kedepannya bakal kayak gimana, kita lihat aja tapi keluarga sendiri sudah mewanti-wanti ya namanya juga mantan ya udah pasti dekat keluarga gimana sih? hehehe, artinya pengen minta ngomongan mungkin belum dong, eh kita ngomongan loh biar cepat maksudnya dikandung, baru kita ngomongan tu tuh ngomongan gimana? biar cepat, makanya... dari... enggak ada, belum ada tuntutan ya sama-sama masih menjalani bahagianya seperti apa kita masih sahabatan ya, masih sahabatan aja dan memangnya udah sama-sama ngomongin lah terus dan kita enggak pernah jauh juga setelah hubungan kita berakhir sejauh ini hubungan kita selalu baik-baik aja jadi masih terus baik-baik jadi sebentar dong komentar mengenai... ee... mengenai postingan koruben yang... banyak orang yang bulu gitu seperti apa sih ini akhirnya kan ketahuan juga kan seperti orang-orangnya itu mungkin satu diantara... banyak yang ketahuan ya jadi... ee... kalau memang ini ranahnya di sosial media kan kita tidak bisa melarang ya orang berkata apa gitu kitanya juga enggak pernah capek gitu karena ini kan bentuk... ee... perlindungan kepada anak khususnya dari ayah kepada anak-anak kemudian dari om, dari tantenya kepada keponakan ya kita enggak berhenti aja gitu supaya kalau nanti ketika mereka dewasa oh bahwa keluarga besarnya itu membela mereka loh keluarga besarnya itu enggak tinggal diem aja sama... apa yang dikatakan sama orang-orang oke terima kasih terima kasih sebuahnya terima kasih